disini tidak membahas matchnya tapi highlightnya tapi kita membahas kelas men dan hasilnya ya goal dicetak oleh Asnawi di menit 23 lalu titik penalti kemudian pemain persebaya Irfan Jaya mencetak goal di menit 35 dan dibalas oleh Sopani melalui counter untick di 41 dengan skor 21 di bawah pertama Indonesia paling berhasil menambah 3 goalnya dari Witan Sulaiman kemudian Ezra Walian dan Darmono Irfan Dimas di menit 84 berlangsung di Besan Stadium dimana Indonesia menguasai 75% penguasaan bola dari 26 kali kesempatan goal berbanding 3 dan shoot on target 1 berbanding 10 dan inilah line up dari Indonesia tadi ya ada Irfan Jaya Setiawan, Kesayudo, Irfan Dimas Darmono, Iriantu, Rizky Kambuaya Perban Sadewanga, Ramdhani, Asnawi dan Ernadu Sementara Indonesia berada di peringkat 1 dengan 6 poin dengan jumlah 9 goal 3 kali kebobolan kemudian Malaysia 6 poin dengan 7 goal 1 kali kebobolan dan Vietnam 3 poin, Kampoja 0 poin, Laos 0 poin 2 kali kebobolan dan 2 kali kebobolan 0